Tuh jadi takut sama batu tau ga? Hah? Tidak takut sama ibu Harus jangan takut Tidak takut sama batu Harus jangan takut sama orang tuamu, Livi Inilah fakta tentang Livi dan Mas Lope masing-masing sebutnya Livi, kira-kira kura-kura bisa terbang atau engga? Kira-kira kura-kura bisa terbang atau engga? Ya ga bisa lah! Ga bisa Ini tapi ada fakta terbaru nih Berarti menurut lu ga bisa ya? Ga bisa Menurut Mas Lope? Tadi kan ibu baru liat kura-kura Ga bisa tar, kura-kura mas Ga bisa ya? Ga bisa Ya udah Ga masuk Kita lagi ngomongin apa sih tadi ah? Ngomongin gus dur Ga bukan ah! Gusiding Ga kita ngomongin apa sebelum itu Oh iya pribahasa yang ibu tau apa? Ah itu diceritain Berrakit-rakit ke ulu berenang-renang ketepian Bersakit-sakit dahulu berenang-renang ketepian Apa itu artinya? Artinya Kerja keras dulu? Berrakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Jadi kita kerja keras dulu Baru ntar senengnya gitu ya? Senengnya di belakang ketika kita tua Menikmati hasil usaha kita ketika muda Gini ya PKNI itu saya diajarin tentang Anak namanya Malinkundang Tau ga? Tau Tau ga dia apa? Malinkundang ini Tokoh di Sumatera Jadi dia tuh tiba-tiba berubah jadi batu guys Betul Jadi dia lagi jalan-jalan terus habis itu Dia dirubah jadi batu gara-gara dia tuh dunhaka Betul Sama ibunya Hah emang ibunya? Iya Bukannya dia kayak kena curse gitu ya? Apa curse? Kutukan Iya dia kena kutukan Ya dia merantau terus sukses Terus dia membawa pulang sama cewek cantik Terus ketika balik ketemu ibunya Ibunya kumuh, lusut Dia kayak malu mengangkuh itu ibunya Terus ibunya ga terima Malinkundang kamu jadi batu Terus jadi batu Jadi batu Ya terus karena cerita itu Ah tuh diri takut sama batu tau ga? Hah? Yang takut sama ibu Harus jangan takut Kamu batu Harus jangan takut sama orang tuamu Sama ibu susan Kamu takut dunaka kamu harus berbati Kepada ibu susan Kenapa kamu malah takut sama batu Emang apa penyebab kamu takut sama batu Bukan batu yang batu Beneran batu ya Pasti kayak patung-patungan yang seram gitu Tau gak sih? Kenapa takut? Ya seram karena mereka terbuat dari batu Ah bisa juga jadi kayak gitu Ya ya kalo iya dirhaka Ya ya astaget sama orang tua Betul juga Ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Oke Next ya Ini seru Dari Febizal Sabila Coba dong dari Temennya di selamat Hahaha Boleh dari Mas Nopek dulu Boleh dari Livi 5 fakta yang gak tau Tentang Livi dan Mas Nopek masing-masing sebutin Yang orang-orang gak tau gitu Tentang.. Jadi i tentang i sendiri Dia tentang disini Gak sebaliknya Tentang Nopek ya Satu Tapi kayaknya orang udah tau ya Dia gak bisa pake AC Ya betul Aku gak suka AC karena masuk angin Terus kaget kalo kena AC itu Biasanya mual-mual Kaget Kaget kalo kena AC Yang kedua apa? Kedua apa? Ya semua orang udah tau lagi Apa? Oh iya Ini yang jawab? Enggak Jadi iu 5 fakta tentang i 5 fakta tentang i Terus Ini aku satu-satu ya kamu udah Iya Livi Livi itu jahat ke asistennya Dih enggak Iya Enggak Kadang kamu marahin Emang aku suka marah-marah sih Ngamur kamu kadang Ih Enggak Ambilin aku ini Minum Cicipin dulu gitu Terus 2 Terus 2 Eh Aku gak tau actually Itu punya koko atau adik gak sih Siapa? Aku Punya emas Punya emas? Mas kandung Oh Kok ngomongnya gitu sih? Berarti aku malah Koko kandung kan? Koko Kakak kandung sorry Kan emas kan Jawa Hmm Ada emas Mas kandung Oh Oke Dikosnya dia di Surabaya guys Itu ada kura-kuranya di wastafel Fakta kedua Gila Yaudah tinggal sama tuh kura-kura bakal lama Bapak kos Pertanyaan apa itu? Masa ada orang tinggal sama kura-kura? Itu punya bapak kos Bapak kos beliara kura-kura Aku gak tau itu tiba-tiba ada kura-kura disitu Tapi berarti dari awal Yaudah masuk ada kura-kura itu Gak tau aku sejarahnya Kenapa ada kura-kura Masa? Yaudah kan pasti sering ke toilet di bawah juga dong ya Gak ada itu Gak ada sejarahnya aku dikenalkan dengan kura-kura sama bapak kos Aku masuk kos itu Ya langsung masuk bayar kos Gak ada bapak kos ngomong Nopek Kenalan dulu Ini kura-kura aku Ini kenalan dulu Nopek Kalo belum kenal gak boleh masuk kos ini Ini udah 5 tahun tinggal disini Ini gak gigit Sebenernya gak gitu Karena kalo tinggal sama orang Orangnya punya kucing apa anjing Kan tau dong? Tau Nama anjingnya apa? Nama kucingnya apa? Maksudnya gak tau nama kura-kuranya Malah kaya tanya Ini hidup atau gak? Gak Kayaknya hidup sih Terus kamu tuk-tuk Ternyata hidup? Iya lari dia Emang hidup Kalo mati gak mungkin dewas tafel Siapa tau kan bapak kosnya lupa Mana mungkin bapak kosnya lupa Kenapa malah membahas kura-kura kita Vakta kedua tentang Libi Renata Libi Renata itu orangnya suka maler Gak tepat waktu Dih Iya lagi Tama mengakui Yang di film Falcon itu Gak juga sih gak telat-tet banget Gak telat Yang aku terlalu on time Dia terlalu on time guys Jadi kan mulainya kayak jam 9 gitu Dia datengnya bisa 8.50 Ya 8.50 8.45 Sama dateng dia Libi kadang nge-press waktunya Tapi I datengnya kayak misalnya Dateng jam 9 Soalnya kan macet kan guys Jadi I nyampe 9.15 gitu kan Betul Yang paling telat paling 9.20 Itu ada yang lebih telat lagi Ya Karat sama Nicole Yang telat Itu baru telat Berarti kamu seneng kalo ada orang yang lebih telat Kamu merasa aman gitu Iya merasa aman Soalnya kayak gak mungkin ada doang dong dimarahin Lebih tepatnya kayak Ini berdua juga lebih telat gitu loh Kalo Nopek Dia kalo bisa di criticise Like the acting Dia kena mental Betul Yang ketiga Iya Soalnya waktu itu kita pernah shooting Terus dia punya kayak jogetan gitu Kurang Kurang Jawa katanya Jadi dia jogetnya tuh bener-bener Gak tau Katanya kaku Jadinya Dia diteriakin sama directornya Terus dia langsung kayak Waduh kena mental aku lisi gitu Kalo Libi orangnya teges Gimana? Teges dia Dia kalo Merasa gak salah Ngelawan dia Dia pas shooting itu Dia kan pernah salah sekali Terus Tradaranya ngamuk-ngamuk Libi yang serius Dijawab sama Libi Kan I baru salah sekali Iya kan tadi udah dibahas Apa? Tadi Cerita ini Belum Yang ini belum Yang tadi bahas gusdur Nggak! Tadi I udah cerita Tadi I udah cerita Tadi I udah cerita I bilang I kan cuma salah sekali Woy yang I ngomong sama Mas Fajar Tuh kan berarti termasuk fakta yaudahlah Ini tiga aja teman-teman Karena kalo kebanyakan Nanti kamu tau semua tentang kita Cukup deh Tiga aja Biar kalian masih kayak Fun fact Biar penasaran terus Masih penasaran Next question Oke Next Dari Oke Dari Eh yes Libi tell us one thing You like the most from Nopet Sabat Patience Aku suka diorang yang sabar Kalo aku suka dipilih Itu orangnya Seria Oke Jadi itu one thing dari kita berdua Kok random banget pertanyaannya Oke Pertanyaan 2 terakhir Hal terendem yang pernah kalian lakuin apa? Hal terendem yang kita pernah Akhir-akhir ini boleh Aku pernah ngencingin orang mas Ya karena pengen guyon Ada orang kepalnya aku ngencingin gitu Coba ceritain Coba ceritain Guyon apaan sih? Guyon pengen bercanda aja Bagus Jadinya waktu itu kita benerin lampu Aku udah tau ini kalo misalnya aku jatuh Pas benerin lampu Aku bakal ketawa sampe ngompol Beneran Mas ku benerin aku gak kuat Ketawa terus Muncer di belakang Kepalnya buasa Wah kasian banget Masih temenan gak yuk sama dia? Masih 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 Ya orangnya sabar banget Eh jadi yuk kayaknya Eh jadi dia kayaknya gak temenan lagi deh sama yuk Kamu kecewa Bisa gila deh Bisa gila kamu? Marah kamu Marah lah Kenapa? Ngamuk lah gila Masih jingin gitu kan Hahaha Hal terrandom yang aku pernah lakuin apa ya? Apa ya? Aku lagi mikir lagi Eh orangnya soalnya emang random banget Kadang bisa tiba-tiba bilang Ayo kita naik donat yuk gitu kan Kayaknya hal terrandom Bayangin ada orang pengen naik donat yuk masak akal Lucu tapi Kita muter-muter guys Itunya gak tau konteks gak Dipikir kamu naik donat beneran Hahaha Engga Yang di amazon Yuk file question Di sungai Sungai amazon Sungai Eh kamu tau gak temen saya? Kan namanya saya ketemu sama temen Namanya Raybong kan Raybong? Tau gak? Kenapa namanya temenmu Raybong? Hahaha Kenapa kamu ketawa? Kenapa? Yuk reactionnya kayak gitu Lah Raybong loh Kenapa memang aku namanya Raybong? Ya gak kaget aja Ada orang namanya Raybong Hahaha Kayak itu banget ngomongnya Kayak mado banget Raybong Hahaha Gabis ngomongnya Raybong aja gitu Gua ngatain jawab kamu Engga Kamu seakan-akan aku jawab banget Raybong loh padahal ngomong gue Tuh kan ngomong itu kan Raybong Engga itu gak apa Temen-temen Raybong Aku cuma ngomong Raybong Hahaha Tentu banget Gak ada bedanya Jadi dia bilang Dia dulu waktu kecil Itu dia pernah mandi di sungai Terus abis itu ada tai lewatnya pernah ngapain gitu Pernah Aku pernah makan tai Kok bisa? Makan janji-janji manis Yaaa Oh Terah masuk Ya Terawah Class person Ok Ini yang pertanyaannya yang lumayan serius nih Karena terakhir ya Dari Erika Kurniawati Tips agar tidak minder Please jawab Tips agar tidak minder Tuh Nampak Punya duit? Gak tau sih Iya sih Orang kalo punya duit tuh Oh Jalannya bisa gini loh livi Weee Ketamu kotaman Menurut aja harus itu sih Harus cakep sih kalo minder ya Kalo gak punya duit tuh Ya Allah Gajak ngopi ini Lu kena mental aja ngopi Nanti siapa yang bayar Eh Tapi gak 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 Kayaknya kalo misalnya gak minder itu Nomor satu harus belajar How to love yourself dulu guys Percuma kalian kayak Cakep banget Atau punya duit Kalo misalnya kalian gak bisa sayang sama diri Kalian sendiri Bener gak sih? Kosokan filsu Eh Enggak Kosok memberi petua Kosok Enggak Misalnya yuk kayak Keren banget nih Duitnya banyak Tapi yuk ngerasa kayak Mukanya kayak tuyul Misalnya yuk ngerasa mukanya kayak tuyul Misalnya ya Yuk ngerasa kayak Iku gugubotan banget gue jelek gitu Itu kan berarti yuk gak sayang sama diri sendiri dong Berarti gak mungkin dia Seneng ngeliat kaca gitu Orang mukanya kayak tuhul itu masih pede livi Gak beda kalo ada orang mukanya kayak kecapi Itu apaan? Ada Jadi Moga aja bisa bunyi Kok bisa? Setan itu Gini kok setan Ini ada Bebek Gini kok bebek Bebek ini mah Bukan Jadi menurutnya kalo misalnya Bubu Tau ah gak jelas kalo misalnya Gak minder itu Baru masuk terus aku ya Allah Hehehe Mati sen humor ku bisa Gak lucu aku Kayaknya kalo misalnya fans you disini Pada hahahaha gitu deh Siapa? Fans you Tips segala minder dari sinopek Cuman harus balik duit Kalo for me Harus self love dulu Ya kan? Betul Atau ada lagi? Ya ini Kenapa kamu harus minder Kan Setiap orang punya Kelebihan masing-masing Tuh kan juga soo bijak lu anjir Ya emang aku bijak beruang Betapa? Bijak beruang Petua Gus Nopek Ya tau ya Pi ya tau Sejatinya kita Harus percaya diri mas Karena kalo kita gak percaya diri Orang tidak akan percaya dengan kita Asoy musik Editor Ya ini Inka Tutupen batalmu Tutupen batalmu Tutupen batalmu Hehehe Yuk lanjut Sebenernya banyak banget yang Nontonin kita kan guys Solid banget guys Saking solid Gimana sih ini orang? Wohh gila Gila lah ya Slanker banget Kamu gak pernah beli bi Gue bingung yang gila Gue tuh liat atas Itu sama kayak Nicole tau Itu bunyiin tangan orang Mana? Kamu bisa gak? Eh bukan bunyi tangan orang sih Bunyiin orang lah Orang dikasih ini nada Iya kayak Dia kan tadi mau bunyiin ai Tak gitu kan Ai suka Bersuara juga sih disini Hmm Tapi anyways Banyak banget kalian yang suka Nontonin kita kan ya Hmm Bede banget namu Iya Banyak Iya kalo banyak Kalo sepuluh ribu Gak Lima ribu Gak Berapa? Gak banyak lah intinya Banyak kan banyak yang suka Soalnya banyaknya request di tempatan Wah 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 Baiknya request no pack kan Wah 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 Jadi Request gak punya kota Oh jadi dia gak bisa nonton gitu ya Gak bisa nonton Yaudah beliin lah pek Kok kenapa jadi tanggung jawabku Hehehe Kan yang lebih tua harus lebih tanggung jawab Tuh closing tuh Kasih petua-petua yuk Yaudah gimana yuk mau Ehm Bilang thank you gak Thank you thank you thank you Untuk semua yang udah nonton video ini Tolong Aduh Apa ya Nanti kalo misalnya Apa ya Hehehe Yaudah gini deh Gini deh Ya kan no Kalo viewsnya sampe Satu M deh Gimana Satu M Kamu Bilang beli jupang Kalau satu M Gak kalo viewsnya sampe satu M Kita banyakin konten lagi lah ya Yaudah kita akan konten Kalo misalnya Gak nyampe Tetep aja bikin konten tapi gak sebanyak Betul Gitu ya Kita hari ini bikin konten banyak banget Kita ada berapa ya 5 lebih ya kontennya lagi Tanya iya deh Jadi thank you buat kalian yang selalu nontonin video aja Jadi tuh Setiap kali bikin video Kalo gak ada Yuu Itu semuanya pada bilang Gak ada no pek gak seru gitu Hmm Berlebihan nih Orang-orang berlebihan itu Sekarang ada no pek guys And thank you buat buat kalian yang udah nonton kita Jangan lupa like, comment, subscribe And follow instagram gue di Virnata Follow instagram dia di Apa Instagram Yuu No pek novian teman-teman Langsung di follow instagram no pek novian Dan tiktok no pek novian Youtube no pek novian Jangan lupa Beli digital download stand up comedy saya Karena ada Livi Renata Kalo misalnya tak jual Kalo dijual Oke Thank you guys for watching See you guys in the next content Bye 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 bye